Bapak kamu kan gak bisa dilihat bahwa apa itu cerita itu tadi gak bisa Saya hormati Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami khususnya buat Jessica Wonsor Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica Menciptapak bebas persyarat dari lapas kondok bambu Yaitu hari ini tahun 2018 dengan 8 tahun 2024 Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih 8 tahun setelah menjalani hukuman penjara Kondok bambu Hari ini kami kalau lihat ketakang ini apa kata-katanya ya Welcome home Jessica Wonsor Yes, welcome home Kami buat ini karena saya merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga Di sini ada sebuah tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024 tak satupun yang berubah Semuanya kita tetap konsisten Lakukan bantuan hukum kepada Jessica Ada Firman Maribuan, Prof. Firman Ada Yaakob, Masibuan Ada Dame Purbah Ada Murul Firdausi Ada Kosta Maksidaya Ada Denny Batumara Ada James Purbah Ada Benny Ada James Maribuan Ada Arya Siapa lagi Ada Donny Ada Fanny Semua yang ada di belakang kami ini Semuanya ada tim-tim yang menangani Jessica itu Jadi Tentu teman-teman muat-mata bertanya Kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya Padahal kemarin saya bicara tentang Penajuan PK Ya terus terang aja Mulai minggu lalu Sampai ketiga minggu lalu Saya Berniap dan sudah menyiapkan Rencana untuk melanjutkan peninjauan kembali Dan saya Banyak dihubungi oleh teman-teman kawan Tentang rencana PK tersebut Sampai tadi malam pun Kemarin malam pun Masih banyak pertanyaan Untuk wawancara dengan saya Tentu PK Tapi jujur saya katakan memang Saya Sudah dengar-dengar sedikit rencana Keluarannya Jessica ini dari Tahanan Sehingga saya berpikir Saya harus menunggu dulu Situasi yang tenang Dan akhirnya Saya tiba-tiba mengunjungkan sekali Bahwa hari ini Kami menerima Tahan bahwa dia Dibebaskan Ya Dengan kian Tentunya saya Menunda Kekanel Waktu itu Sambil Melisaikan Apa Pengurusan Segala surat-surat yang berkaitan dengan Keluarnya Jessica Terusur saja teman-teman Cukup Pahit memang buat kami Bukan mudah Ya Kayakkan Lama setengah tahun Di sana Dan kami terus berkomunikasi Selama-lama setahun ini Lama setengah tahun Dengan Jessica Jadi kita terus berkomunikasi Kita Saya juga Membunuhinya Secara Bustan Mungkin juga Benda Ida Bostam Yang juga Kerajaan sekali Tengah sana Di Peli Dan sebagainya Terus Kita berdiskusi terus Bagaimana melihat Keadaan Jessica di sana Dan Saya harus katakan Memang Dilapas Ya Diperlapak Diperlapak Teruah Sama dengan Sama dengan Tahanan Tahanan yang lain Ya Nanti mungkin Jessica Bisa berceritakan Lalu Banyak Tetapi yang paling pasti Adalah Bahwa Tadi juga Ada banyak Apa Apa Memangnya Penggemar Penggemar Jessica Sahabat Jessica Ya Tadi dari pagi Kita juga ada disini Ada disini Semua ya Pake tulisan Pake Steng for Jessica Jastris for Jessica Macam-macam ya Tadi juga banyak Telepon Sebagainya Nah Jess Saya cerita Dukung sama kamu Di lapas Kamu kan Bisa dilihat Bahwa Apa itu Cerita yang bukan Nanti Bisa dilihat kan Bisa dilihat kan Bisa baca Apa yang terjadi Di luar Nah ini kan Salah satu Teman-teman Beberapa teman Yang Yang terjadi Bisa dilihatkan Dan Bisa dilihatkan Bisa dilihatkan Dan Bisa dilihatkan Banyak kontra, kontra-kontrakan Berhadap Jessica selama ini Apalagi yang Dikatakan baru juga tadi Ada yang bertanya pada dia Baru hari ini sadian Jessica Tidak pakai baju putih Jadi dia jawab tadi Oh iya bukan saya tidak mau Bukan suka baju putih Ternyata itu adalah Kepuluh kesinjangan diwajibkan Untuk pakai baju putih selama Persidang sebagai terdapat Sehingga hari ini Dan Jessica tidak memiliki baju putih Kalau dia mau terdawal lagi sekarang Nah itulah mungkin Apa Yang ingin saya sampaikan Kepada teman-teman semua Saya ini memilih Untuk berdiskusi Dengan teman-teman Tanda jawab Supaya bisa bergembang apa yang harus saya Sampaikan Terima kasih